Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan, kita ajak adik-adik juga yuk, memuji Tuhan kita mau nyanyi lagu dari pulau dan benua disambung dengan semua lilin telah menyala, semuanya bangkit berdiri dari pulau dan benua dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Ria, muliakan Tuhan Ria, muliakan Tuhan semua lilin telah menyala semua hati bahagia kasih sayang telah datang datang dari surga semua lilin telah menyala semua hati gembira kasih sayang telah datang datang dari surga puji Tuhan dari kami semua di dunia puji Tuhan sinar terang yang telah datang puji Tuhan kau berikan minum, 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 main, dan tentera puji Tuhan semua lilin telah menyala selamat menikmati Sampai deh kita Kiki Wah ini rumah Paman Kikuk bagus sekali rumahnya iya ini rumahnya Paman Kikuk iya Paman Kikuk Paman Kikuk kebakaran kebakaran gempa gempa paman Kikuk ada-ada saja ini bukan kebakaran ini jadi gak ada kebakaran ya aku sampai kaget tadi tidak ada Paman ini aku Sasa iya Sasa kenalin ini Kiki oh Kiki iya kita datang kesini mau mendengarkan cerita Alkitab dari Paman Kikuk oh bilang dong kalau gitu wah aku sampai kaget tadi wah iya Paman aku mau dengar cerita tentang Natal katanya kalau merayakan Natal itu bukan karena kita ingin dapat hadiah aku ingin tahu arti kita merayakan Natal itu apa oh oke kalau gitu kalau gitu Paman akan menceritakan tentang seorang bayi yang lahir di Bethlehem tapi adik salam kalian duduk dulu adik-adik di rumah juga duduk dulu tapi sebelum kita mau mendengarkan cerita Paman kita mau berdoa dulu sebelumnya kita menyingi lagu Firman Tuhan Kudengar Jerman Tuhan Kudengar ku tanam di hatiku ku ingin bertumbuh subur berbuah lebar Yesus Yesus tolong padaku sekali lagi Firman Tuhan Kudengar sekali lagi Firman Tuhan Kudengar firman Tuhan Kudengar ku tanam di hatiku ku ingin bertumbuh subur berbuah lebar Yesus tolong padaku nah adik-adik semua sikap doanya yang bagus tangannya dilipat mata tutup duk yang manis ikutin Paman Kikuk berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus terima kasih terima kasih Tuhan sudah Tuhan sudah Tuhan sudah memimpin memimpin dan memberkati dan memberkati puji-pujian kami puji-pujiankami pun sedentar lagi sebentar lagi kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan Tuhan pimpin Tuhan pimpin agar kami agar kami dapat mengerti dapat mengerti terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami telah kami telah Berdoa Haleluya Amin Nah sekarang Pak Mangkikuk akan menceritakan tentang firman Tuhan Kalian duduk dulu Adik-adik di rumah juga semua duduk dulu Kita lihat ya firman Tuhannya Cerita tentang Alkitab Hello ini Yusuf Hai Dan ini Maria Halo Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nasaret Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan Bayi Yesus telah lahir di sebuah palungan di kota Bethlehem Tidak jauh dari tempat di mana Yesus lahir Di padang rumput dekat kota Bethlehem terlihat terang api unggun Beberapa gembala Kembala duduk di dekat api unggun itu untuk menghangatkan diri mereka di malam yang gelap dan dingin Mereka tidak berani tidur Karena mereka harus menjaga domba-domba mereka dari serangan binatang buas Seperti anjing hutan Serigala Dan beruang Hei 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 apa itu Ada apa ya Apa yang terjadi Jangan takut Karena aku membawa berita kesukaan yang besar Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi Dibungkus dengan kain lampin Dan terbaring di dalam palungan Selesai mengucapkan kata-kata itu Gembala-gembala mendengar suara yang sangat merdu Sejumlah besar malaikat bernyanyi memuji Tuhan Karena Tuhan Yesus sudah lahir Wow Merdu sekali Gembala-gembala duduk sambil melihat Mendengar Dan merasakan suka cita dan bahagia Yuk 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 kita pergi Sesuai petunjuk Tuhan Yuk 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 Let's go Mari kita sambut kelahiran Tuhan Yesus Nah adik-adik sudah lihat kan firman Tuhannya Wah adik-adik disini juga harus bersuka cita Sama seperti para gembala yang melihat Bayi Tuhan Yesus Nah kalau begitu Sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau berdoa dulu Yuk adik-adik yang di rumah Juga sasas dan kiki Kita mau berdoa tangannya dilipat Matanya tutup Duduk yang manis Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Atas firmanmu Atas firmanmu Hari ini Hari ini Hari ini Tuhan Terima kasih Terima kasih Karena Tuhan Lahir Lahir Untuk membawa Untuk membawa Suka cita Suka cita Bagi kami semua Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami telah berdoa Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Kami berterima kasih Amin Wah bagus sekali Femaan Tuhannya Aku baru tahu Kalau kabar tentang Kelihatan Tuhan Yesus Membawa suka cita di hati Betul Tuhan Yesus lahir Untuk membawa suka cita Bagi kita semua Makanya Kalian jangan sedih lagi Kita harus menyambut Kelihatan Tuhan Yesus Dengan suka cita Iya aku gak mau sedih lagi Aku mau menyambut Kelihatan Tuhan Yesus Dengan suka cita di hati Iya Kiki Kita menyambut hari natal Dengan suka cita Karena Tuhan Yesus Sudah lahir ke dunia Untuk menembus dosa kita Iya ya Aku masih penasaran nih Dengar cerita tentang Alkitab lagi Eh Paman Kiku Oh Paman tidur lagi Oh Aku ketiduran lagi ya Iya Paman Oh Bukannya udah selesai ya Kita masih mau mendengarkan Cerita tentang Alkitab Paman Oh Iya boleh Tapi jangan sekarang Minggu depan Karena udah mulai gelap tuh Udah mulai malam Nanti adik-adikin rumah juga Minggu depan Kita lanjutkan ceritanya ya Oke deh Sekarang kita pulang Iya Oke deh Paman Kita pulang dulu ya Sampai minggu depan Halo Halo adik-adik Halo Nah Tadi adik-adik Sudah melihat drama ya Kan ini ya Iya kak Dan sudah mendengarkan firman Tuhan Betul Sekarang kita waktunya aktivitas lagi nih Kan ini Betul sekali Nah Adik-adik Kan ini Iya kak Nih kak Wilsa bawa pohon natal dari minggu pertama Minggu pertama kak Terus ih ada ininya bola-bolanya ya kak Karena aktivitas hari minggu ini pun masih bersambung Ini pohon natal yang adik-adik buat di minggu pertama kan ini Iya kak Minggu kedua dengan kak Sandra buat bola-bola Bola-bola natal Sekarang minggu ketiga Sekarang minggu ketiga Adik-adik Nah Kita bikin apa Bintang Nanti ada linknya di bawahnya Jangan lupa di print dulu Terus dihias ya kak ya Terus diwarnain dulu kan ini ya Boleh pakai spidol Pakai crayon Boleh dikasih glitter Biar berkilau ya kak ya Iya pokoknya terserah adik-adik Lalu setelah itu kan ini Digunting Ini ada banyak ya kak ya Bisa digunting semua Terus tempelin ke pohon natalnya lagi Tempelin di pohon natal Nanti guntingnya bisa minta bantuan Mami, papi, atau kak saya Atau encus ya Terus bintangnya ditempel ya adik-adik ya Di pohon natalnya Nah jangan di upload dulu ya Di upload dulu ya Belum selesai kan ya Belum selesai Ditahan sampai akhir bulan Iya sabar-sabar Sabar-sabar ya Nanti kita pilih yang bagus Untuk mendapatkan hadiah Jangan lupa Ada hadiahnya Jadi harus dibuat Dari minggu pertama Sampai minggu terakhir Iya betul Nah mudah kan adik-adik ya Gampang banget kan Gampang ya pasti semuanya Bisa dong Sekarang kita mau Sebutin ayat hafalannya Oh iya Sama hafalannya Bener-bener Ayat hafalannya Kita sambut kelahirannya Sama-sama ya kaya Sama-sama ya Yuk Satu, dua, tiga Kita sambut kelahirannya Iya Nah sampai sini dulu Iya kak Ibadah online Hari minggu ini kan Betul kak Sampai jumpa Minggu depan Tuhan Yesus memberkati Adik-adik Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.